Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maksud saya kalau nanti gak sempat yang bahasa kasih gak apa-apa watak aja ya Karena ini bahasa yang luar biasa lamanya untuk dibahas Tapi sekali lagi membahas satu saja misalnya watak atau membahas satu saja bahasa kasih Itu sudah sangat-sangat insya Allah membantu komunikasi kita dengan pasangan insya Allah Dan juga buat calon keluarga baru insya Allah bersyukurlah bisa belajar duluan Tentang hal-hal seperti ini ya Alhamdulillah Baik, saya seperti biasa ingin dibantu oleh slide-lice presentasi Jadi saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya Ya, mudah-mudahan sudah terlihat Ya baik, bismillah kita mulai ya Mengenal watak dan bahasa kasih pasangan Nanti pun saya mencoba untuk menjelaskan juga bahasa kasih Tetapi tentu tidak sedetil kalau topik bahasa kasih pasangan itu sendiri ya Jadi mengenal watak dan bahasa kasih pasangan Soulmate, kita sering dengar ya istilah soulmate Belahan jiwa, Masya Allah ya Soulmate atau belahan jiwa apa sih? Jadi seseorang yang dapat melengkapi Dan membuat pasangan menjadi pribadi yang lebih baik lagi Inilah soulmate Jadi kalau kita berumah tangga itu Memang kita berbeda Wataknya beda, bahasa kasihnya beda Tapi justru ini saling melengkapi Jadi buat teman-teman yang sudah berumah tangga Sekian tahun kah Kadang-kadang terasa ya kok kita beda ya Padahal ini memang saling melengkapi Buat sahabat-sahabat juga yang baru mau menikah Ya pada saat berjumpa dengan pasangan yang berbeda Ya berbeda jenis kelaminnya jelas Itu nomor satu Kemudian berbeda wataknya Berbeda cara mengungkapkan kasih sayangnya Bisa jadi insya Allah itu soulmate Anda Yang penting kita berharap selalu Berdoa selalu Dan punya prinsip bahwa yang sama apa? Akidahnya Ya Baik Mitra yang terbaik adalah mitra yang terbalik Jadi mitra kerja dan pasangan hidup yang serasi Biasanya punya watak yang berbeda Bahkan bertolak belakang Ini harus paham Kenapa? Karena kita di dalam rumah tangga Ingin menjalin puzzle Seperti contoh ini Puzzle ini kan pinggir-pinggirnya gak sama ini Agar bisa saling menutupi Atau saling mendukung Atau saling mensupport Atau saling melengkapi Jadi kita berharap puzzle ini kuat Kokoh gitu ya Bu Esa kan bisa nih sebetulnya pinggir-pinggirnya sama ya Kasih rata aja lurus aja Iya tapi dia gak kokoh Justru dengan puzzle yang saling melengkapi ini Ini kalau diangkat puzzle ini dia kokoh Gak cepat hancur Namun sekali lagi Puzzle rumah tangga bukan puzzle yang main-main Ini adalah puzzle yang besar sekali Kalau puzzle permainan biasa Kayak tadi tuh Dengan pakai feeling aja istilahnya ya Misalnya kita coba Ah ini gak cocok Pindahin ke sini Pindahin ke sini Ya itu mudah ya Tapi puzzle rumah tangga ini besar Ya tentu membuat puzzle rumah tangga harus ada guidance-nya Dan buat kita keluarga muslim tentu guidance pertama adalah Al-Quran Al-Karim Kemudian ya hadis Rasulullah SAW Dan juga tentu ijma' para ulama Termasuk ijma' para ulama ini di dalamnya adalah penemuan-penemuan para ilmuwan Supaya kita waktu merangkai puzzle ini Ya betul-betul ada guidance-nya Sehingga tidak lama-lama untuk kita merangkainya Kadang-kadang orang pada saat merangkai puzzle ini Karena tidak ada guidance-nya Ya jadinya bosan Belum sempat ter Ya belum sempat Jadi setengah sudah bubar jalannya Nah ini disayangkan Karena dengan alasan itu tadi Kita ini beda Ya memang harus beda Justru kalau dia sama Maka puzzlenya mungkin tidak kukuh ya Tidak erat ya Nah ini konsep pertama yang harus kita fahami Bahwa soulmate itu Belahan jiwa itu adalah berbeda Ya Baik Dalam surat Ali Imran ayat 36 saja ya Laki-laki perempuan saja sudah berbeda Walai sezakaruka unta Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan Ya Hari ini mungkin saya tidak bahas tentang laki-laki dan perempuan Karena sudah banyak juga di seminar-seminar umum Kami paparkannya Tapi ketahuilah bahwa Laki-laki dan perempuan itu betul-betul tidak sama Mulai dari kulitnya tidak sama Rambutnya tidak sama Kalaupun sama ya itu manusia Atau spesies yang sama ya itu manusia Kita tahu penciptaan perempuan ini Dari tulang rusuknya laki-laki Namun betul-betul program yang ada Di dalam genetikanya itu berbeda Nah ini juga yang harus difahami ya Agar suami istri ini Sangat-sangat menghargai Menghormati Ya Dan dengan menghargai menghormati Itu tetap mencintai Ya Baik sekarang watak Watak itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu apa sih artinya Ini Sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran Dan tingkah laku Atau disebut juga budi pekerti Disebut juga tabiat Ya Atau dasarnya Nah itu watak itu Jadi watak ini sesuatu yang membuat tabiat Atau membuat ya Ahlak Atau membuat budi pekerti Atau Dari sananya Nah gitu Kalau kita bahasa di Jakarta ya Dari sononya Begitu Artinya watak ini adalah Bawaan lahir Ya Baik Dan di dalam Surat Al-Isra Ayat 84 Bismillahirrahmanirrahim Kul kullu ya'malu ala syakilatihim Warab bukum a'lamu biman huwa ahdas sabila Katakanlah wahai Muhammad Setiap orang berbuat sesuai dengan Pembawaannya masing-masing Maka Tuhanmu Lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya Jadi memang Allah sudah berfitman seperti ini Dan para ilmuwan mencoba mereseach Melihat Mengsurvey Mengobservasi Ternyata memang manusia itu ada bawaannya masing-masing Itulah terkenal di dalam ilmu pengetahuan itu Teori genetika Heredital Jadi memang ada bawaan masing-masing memang Makanya istilah watak ini adalah Ya dia dibawa dari asalnya Dari sananya Atau genetik Genetik Ya Jadi setiap orang itu unik Ya kita semua dilahirkan dengan ciri khas sendiri Ya bagaikan jenis batu Jenis batu tidak berubah tapi dibentuk Ya jadi batu ini bisa dibentuk Watak juga begitu Watak itu Dia dari lahir kita sudah ada ciri khasnya Dia tidak berubah tapi bisa dibentuk watak ini Menjadi watak yang ahlakul karim Tapi harus tahu waktu mau dibentuk ini Mau dibentuk harus tahu dia punya sifat-sifat dari si watak tersebut Ya harus tahu kita sifat-sifatnya Seperti mana batu kalau kita mau Mau rubah ya Bentuknya gitu ya Bentuk batu itu Dibuat ya dibentuk dan sebagainya Harus tahu jenisnya apa batu itu Ya Nah ciri khas watak diturunkan melalui genetik lewat kromosom Ayah bunda kita Dalam kromosom ada DNA Dalam DNA ada gen Nah ini Bentuknya kayak gini nih Kalau dilihat pakai mikroskop warnanya biru memang Biru Makanya disebutnya itu berdarah biru Semua manusia berdarah biru Maksudnya itu di dalam kromosom itu Kalau kita lihat itu semuanya warnanya biru Masya Allah Dan kita pernah belajar biologi Bahwa kromosom seks perempuan itu XX Kromosom seks laki-laki XY Bentuknya kalau di mikroskop kayak gini nih kromosom Ini diperbesar puluhan kali Perempuan ada dua X kayak gini Makanya orang bilang XX Laki-laki bentuknya seperti ini dan ini Kadang-kadang ilmuwan bingung ini apa bentuknya ya Kita kasih nama Y aja deh Karena ini sudah namanya X Walaupun gak Y-Y banget gitu ya Di dalamnya ada tali-tali kromatif Kemudian ada DNA Dan nanti dalam DNA ada gen Nah seperti itu Nah ini membawa banyak pesan sebetulnya Dari orang tua kita Sampai leluhur kita yang ke atas Ada yang mengatakan sampai tujuh ke atas Sebenarnya dari orang tua kita itu Namanya ya leluhur angkatan pertama Nanti kakek nenek kita kedua Buyut kita ketiga Dan terus ke atas Sampai kurang lebih tujuh Membawa apa? Membawa pesan informasi biologis Bentuk mata, bentuk hidung Sudut hidung, belakang hidung Wah Masya Allah Warna kulit, warna rambut Bentuknya rambut Masya Allah Kalau belajar genetika itu Aduh Ya terkagum-kagum Ya Allah betul-betul Engkau maha pencipta yang luar biasa Dan selain bentuk biologis Termasuk tadi itu Di dalamnya bentuk tulangnya kita Di dalam juga bentuk lambung Dan sebagainya Ya Allah Nah disini juga ada Jenis watak Jadi ayah bunda yang punya anak Bingung Kok gak kayak bapaknya Gak kayak ibunya juga Ya Kayak siapa Oh kakek neneknya barangkali Atau kakek neneknya Gak mirip pakek neneknya Ya kayak siapa Oh buyutnya barangkali Gak mirip buyut Gak mirip kita semua Kayak siapa Oh itu tadi Ya masih ada orang tua buyut itu Masalahnya kita barangkali Gak punya dokumentasi foto Ya Paling sampai buyut aja ya Kalau sudah yang Leluhur ke 4, 5, 6 Apalagi 7 Waduh gak punya gitu Ya Makanya kalau nanti Mewariskan itu Termasuk juga kita Ya family tree itu ya Pohon keluarga itu Boleh juga diwariskan Pada anak cucu kita Supaya tahu bahwa Oh ini Sampai leluhur ke atas tuh Ada Ada orang tua ini Dalam rangka apa sebetulnya Dalam rangka Untuk mengingat turunannya Satu Kedua juga Mendoakan Mendoakan Ya Itu karena kita Di alam barza ini lama Jadi kalau misalnya kita Ya di alam barza lama Belum lagi sampai kiamat Tentu kita butuh doa Dari cucu-cucu Turunan kita Mudah-mudahan sampai Turunan ke 7 Itu cukuplah insyaallah ya Nah ini luar biasanya Kromosom Isi kromosom Ya Teori watak sebenarnya Sudah lama ya Sudah lama sekali Sejak hipokrates Tapi kalau yang Abad-abad 20 21 ini Kita ambil Sumbernya dari Florence Litter Ini mungkin teman-teman Sudah pernah baca Ini buku sangat populer ya Apalagi kalau Buku-buku Kegiatan Bisnis Direct selling ya Ini senang banget Baca ini Kalau saya Alhamdulillah Punya 4 buku ini Alhamdulillah juga sudah Dibaca berulang kali Sehingga Ya Allah Ini adalah penjelasan Quran Surat Al-Isra 8 4 tadi Ya Quran 1 ayat Kemudian dijelaskannya Banyak buku Masya Allah Ya Dan yang hari ini 4 couples Yang kita akan bahas Karena 4 parents dengan 4 couples Ada persamaan Tapi juga ada perbedaannya Ya Baik Nah Untuk mendeteksi watak Sebetulnya memang Paling akurat adalah Menggunakan peralatan Foto aura Sebetulnya Paling akurat saat ini Ya Hanya foto aura Gak banyak nih Gak banyak ya Kami juga di klinik sunter Ya Kita kerjasama dengan Beberapa klinik Untuk punya foto aura Ya Dimana kalau kita foto Seseorang Itu muncul warna Yang berpendar Ini nuansanya Adalah warna watak Sebetulnya Dan betul-betul berwarna Ya Dan kenapa warnanya Kok tidak satu Bu Aisyah Ya karena Setiap manusia itu Ada 2 jenis watak Yang diturunkan Satu turunan ayah Satu turunan ibu Maka ada yang Warnanya nanti Biru kehijauan Ya Kemudian ada Orange Atau merah Kekuningan Ada juga yang kayak gitu Ada juga nanti Hijau kuning Kemudian Orange biru Itu ada Ada pun Perpendar warna ungu Ini biasanya Karena Sedang melakukan Atau habis melakukan Kegiatan ibadah Warna ungu Makanya ungu ini Warna yang Sangat indah Warna spiritual Istilahnya Dan Masya Allah Pokoknya Kalau kita belajar Warna foto aura Ini juga sangat asik Ini dibahas Ya Naik Tapi kemudian Karena foto aura Jarang sekali Dan Watak ini Ranahnya teman-teman Psikolog Maka teman-teman Psikolog ini Punya teknik juga Untuk mendeteksi Watak seseorang Tapi itu juga Butuh waktu yang cukup Panjang Mungkin gak cukup Hari ini Karena itu Sangat detail Kalau dari form Atau teknik-teknik Yang dilakukan Oleh psikolog Hari ini Biasanya Seperti biasa Saya sudah sering Juga mensosialisasikan Kita mendeteksi Watak Dengan Cara cepat Nanti Namun Sebelumnya Kita lihat dulu Ini otak Dibuka Kalau dari atas Kelihatan Ada otak besar Ada belahan kanan Ada belahan kiri Ini bagian depan kita Ini hidung Otak manusia itu Ada otak besar Ada otak kecil Nanti terbagi dua Belahan kanan Belahan kiri Setiap nanti Otak besar Setiap belahan Nanti dibagi lagi Empat Kalau kita lihat Dari samping Seperti ini Kurang lebih Kalau ini otak kecil Ini otak besar Terbagi empat Yang kanan Empat buah Yang kiri Empat buah Namun Saya mohon maaf Ini tidak bisa Menggantikan istilah Di dalam tubuh manusia Dengan istilah Indonesia Karena ini Kesepakatan internasional Untuk menamakan Bagian tubuh manusia Dengan bahasa latin Agar sifatnya Universal Di dalam otak ini Isinya kayak gini Ada namanya Neuron Banyak sekali Ada berapa Boa Isa 100 miliar Itu banyak Oh banyak banget Dan satu neuron Kerjanya kayak Satu komputer Yang tercanggih Di zamannya Jadi di otak kita Ada 100 miliar Komputer Masya Allah Di dalam Di dalam Pembagian otak ini Neuron ini Ada tempat Tempat Yang Nanti isi Neuronnya itu Program dari awal Atau dari sananya Atau pembawaan Datanya Dan otak emosi ini Ada memori Memori yang Sangat kita ingat Karena sangat senang Ada memori Sangat kita ingat Karena sangat benci Sangat kesal Sangat marah Memori Memori yang diwarnai Oleh emosi Yang intens Istilahnya Intens Yang power Itu ingat banget Dan ini ada disini Ya Nah ilmu-ilmu Ajaran-ajaran Itu juga nanti Akan masuk Lebih ke depan lagi Disini Di prefrontal Cortex Istilahnya Oke Untuk watak Kita bicara Watak khusus Jadi di daerah Lebus paretales ini Disitu ada Watak pembawaan Itu tadi Yang tadi diturunkan Secara genetik Oleh orang tua Bahkan leluhur Kita ke atas Ini sampai tujuh Ya disini Namun Pada saat kita Sudah hidup di dunia Berinteraksi dengan lingkungan Berinteraksi orang tua Berinteraksi dengan teman Berinteraksi dengan guru Berinteraksi nanti Yang sudah menikah Dengan suami Maka ada Pelajaran-pelajaran Watak lain Yang masuk di otak kita Di bagian Lobus frontalis Makanya Ya Ini disebut Watak pembelajaran Sehingga nanti Biasanya Kalau usia kita Sudah mulai agak Besar kayak gini Kita merasa Watak saya kok Empat-empatnya ada Tentu Karena sudah ada Memang watak Bawaan Dua jenis Satu kita Watak pembelajaran Dua jenis lagi Tapi anak-anak Itu masih Murni Murni Dan ada juga Bakat di Lobus Paretalis Ini Dan Bakat ini Nanti juga Berinteraksi Dengan Ajaran-ajaran Yang ada Di Lobus Frontalis Seseorang Yang punya Bakat Misalnya Kecerdasan Naturalisnya Tinggi Yang seneng Sama tanaman Binatang Dan masak Misalnya Kemudian Dia kursus Bagaimana Menanam Pohon Sekarang Gak pakai Gak pakai Media tanah Malah pakai Media bola-bola Jelly Itu ilmunya Di sini Berinteraksi Dengan bakat Yang di sini Maka dia Jago banget Dibanding Orang yang Bakat Naturalisnya Tidak Dominan Semua orang Punya bakat Tapi Dia ada yang Tidak dominannya Makanya Diajarin Ikut kursus Berkali-kali Juga Karena bukan Bakatnya Makanya Bosen Beli aja Yang langsung Jadi aja Nah itu Soal bakat Hari ini Kita gak bahas Bakat Karena itu Topiknya Lama Modul Tersendiri Jadi inilah Jadi kalau kita Mau mendeteksi Bakat Bawaan Itu Ingat Waktu umur Kita Lebih Mudah Dan Anak-anak Itu Kita bisa Langsung Deteksi Bakatnya Dengan Mudah Nanti Kita Kasih Arahannya Di sini Tapi Kalau Umur Kayak Kita Gini Atau Pasangan Kita Itu Tentu Ada Faktor-faktor Luar Atau Faktor-faktor Yang Dia Pelajari Tapi Walaupun Demikian Watak Bawaan Itu Lebih Kuat Memang Makanya Lebih Gampang Terdeteksi Karena Watak Bawaan Itu Nanti Termanifest Dari Cara Bicara Garis-garis Mata Sudut Mata Sudut Bibir Cara Dia Bersikap Karena Ini Nanti Memberi Informasi Keseluruh Tubuh Jadi Pada Saat Manusia Ini Sedang Mencari Pasangannya Berniat Mencari Jodohnya Program Watak Seseorang Mencari Soulmate Lewat Vibrasi Gelombang Di Otak Meskipun Misalnya Itu Dijodohkan Atau Ta'aruf Kita Lihat Dari Jauh Atau Dikasih Fotonya Kalau Itu Menurut Otak Kita Bukan Soulmate Dari Watak Itu Nggak Ada Getar Getar Langsung Nggak Usah Ada Lain Lagi Nggak Fotonya Misalnya Itu Bukan Hanya Karena Lihat Wajah Ganteng Atau Tidak Kalau Ta'aruf Sudah Jelas Ini Insyaallah Agamanya Islam Dia Berupaya Untuk Menegakkan Ibadah Dan Akidah Dia Perbaharu Misalnya Gitu Tapi Kita Lihat Wajah Nanti Kita Tanya Namanya Siapa Orang Tuanya Orang Mana Tapi Langsung Otak Otak Langsung Kok Kayaknya Nggak Cocok Gitu Walaupun Misalnya Zaman Dulu Dijodohkan Orang Kalau Dijodohkan Nggak Langsung Langsung Dinikahkan Kecuali Siti Nurbaya Tentu Kan Orang Tua Kasih Lihat Fotonya Coba Ini Ada Dua Yang Mau Pinang Kamu Mana Yang Kamu Pilih Itu Otak Kita Mendeteksi Ini Atau Bahkan Yang Cari Sendiri Yang Cari Sendiri Kalau Nggak Soulmate Di otaknya Itu Kayaknya Nggak ada Getar-getar Jadi Sahabat-sahabatku Karena Sekarang Anda sudah Berpasangan Dengan Pasangannya Ini Masing-masing Itu karena Otak Mencari Gimana Mbak Kristi Betul Mbak Kristi Otak Kita Mencari Ini Dia Niki Nyepas Walaupun Nggak Belajar Watak Walaupun Kita Nggak Belajar Watak Walaupun Kita Belum Tahu Konsep Ini Tapi Otak Itu Masya Allah Cari Saya Juga Dulu Gitu Saya Orang Yang Damai Kalau Ada Pria Damai Itu Biasa Tapi Terus Ada Pria Yang Hasrat Mengatur Kok Keknya Dek-dek Jadi Mbak Cinggil Gimana Mbak Cinggil Kita Juga Langsung Kayak Nengok Padahal Waktu Sudah Menikah Loh kok Beda Loh kok Gini Mana Detar Detar Yang Dulu Kenapa Karena Kita Tidak Mempelajarinya Saya Termasuk Terlambat Belajar Watak Nikah 92 Baru Tahun 99 2000 Baru Oh Gini Tapi Untung Tetap Waktu itu Belajar Islam Bagaimana Kita Harus Santun Pada Suami Harus Patu Dan Sebagainya Itulah Yang Membuat Kita Selamat Dan Akhirnya Bertemulah Dengan Al-Isra' 84 Ini Sesuai Pembawaan Apa Di Ilmu Oke Alhamdulillah Saya Terima Dengan Segenap Jiwa Dan Seluruh Raga Jadi Di otak Ini Kita Neuron Ini Berkoneksi Sesuai Apa Yang Kita Ucapkan Termasuk Watak Kalau Kita Menerima Watak Kita Ya Allah Saya Terima Watakku Ya Allah Saya Terima Anugerah Watakmu Ya Allah Itu yang Saya Suka Bilang Ayo Ijab Kabullah Terhadap Wataknya Masing-masing Karena Banyak Orang Menampik Wataknya Watak Jadi Kesel Kata Program Watak Aduh Orang Tidak Syukur Dikasih Watak Itu Tentunya Karena Tentunya Tentunya Karena Tentunya Tapi Semakin Belajar Saya Terima Watak Kekuatan Dan Kelemahannya Sebagaimana Kalau kita Beli Gadget Gadget Ini Kita Terima Tinggal Mau Dinyalain Atau Terserah Kita Kita Mau Pakai Fiturnya Apa Terserah Kita Sama Watak Kalau Kita Mau Nyalakan Fitur Kekuatannya Disebut-sebut Kekuatannya Cuman Kita Sering Sekali Yang Kita Sebut Fitur Kelemahan Kita Saya Orang Damai Aduh Saya Suka Nunda-nunda Misalnya Gitu Maka Neuron Yang Ada Isinya Suka Nunda-nunda Nyala Terus Kenapa Nggak Bilang Ya Allah Alhamdulillah Saya Orang Yang Damai Jadi Kalau Dengerin Curhatannya Teman-teman Sahabat-sahabat Damai Juga Itu Yang Harus Kita Nyalakan Ya Allah Terima kasih Saya Wataknya Damai Ya Allah Makanya Jadi Ibu Tenang Aja Kalau Ada Apa-apa Itu Yang Yang Disebut-sebut Tentu Sekali Lagi Kenapa Kita Tidak Menyebut-nyebutnya Karena Kita Tidak Tau Sebagaimana Kalau Kita Beli Gadget Kita Cuma Tinggal Pakai Saja Nggak Tau Fiturnya Apa Aja Di Dalamnya Itu Padahal Kalau Kita Tau Fiturnya Makanya Kita Akan Memanfaatkan Gawai Kita Itu Dengan Efektif Kalau Kita Tau Manfaatnya Fitur-fitur Itu Coba Kalau Kita Apalagi Bu Bisa Yang Yang Paling Pake Cating Yang Kalkulator Paling Itu Sama Foto Sama Video Itu Padahal Banyak Ada Diary Di Situ Ada Untuk Bikin Sesuatu Di Sama Di Otak Kita Sangat Luar Biasa Fiturnya Cuma Kita Baru Tahu Sedikit Nanti Sistem Sarap Manusia Membawa Pesan Ke Seluruh Badan Makanya Watak Ini Juga Membawa Pesan Itulah Makanya Ada Gestur Tubuh Cara Berjalan Cara Bicara Gerakan Tangannya Bahkan Cara Berpakaian Itu Terwarnai Dengan Jenis Watak Karena Dia Jalan Di Badan Bahkan Juga Organ Organ Dalaman Itu Diwarnai Dengan Jenis Watak Ada Orang Dia Ngerasa Lambungnya Bekerjaan Kena Watak Biasanya Orang Introfit Biasanya Rasa Lambung Saya Berkontrasi Tapi Orang Extrofit Di Mana Rasanya Nggak Ada Ngerasa Karena Dia Mempengaruhi Semuanya Pesan Di Sini Termasuk Nanti Pesan Pengetahuan Kita Ilmu Kita Orang Bisa Jenis Wataknya Sama Tapi Isi Otak Depannya Beda Itu Sikap Beda Orang Bisa Jenis Wataknya Sama Tapi Misalnya Dia Aslinya Misalnya Orang Medan Orang Jogja Itu Juga Mempengaruhi Interaksi Antara Budaya Ilmu Ilmu Yang Dia Pelajari Itu Juga Mempengaruhi Walaupun Maka Allah Mengilhamkan Kepada Jiwa Itu Kefasikan Dan Ketakwaannya Sesungguhnya Beruntunglah Orang Yang Mensucikan Jiwa Itu Kata Ilmuwan Kefasikan Inilah Yang Disamakan Dengan Kelemahan Ketakwaan Ini Kekuatan Karena Kalau Bicara Jiwa Ini Ilmu Neuroscience Mengatakan Jiwa Itu Ada Di Otak Dan Makanya Mereka Mengarahkan Pada Watak Yang Ditemukan Oleh Ilmuwan Ini Otak Ini Ciptaan Allah Ilmuwan Cuman Menemukan Saja Oh Ternyata Ada Kefasikan Jadi Sudah Ada Di Otak Kita Kekuatan Dan Kelemahan Namun Allah Sampaikan Sesungguhnya Beruntunglah Orang Yang Mensucikan Jiwa Itu Termasuk Di dalamnya Mengenal Kita Punya Kefasikan Dan Ketakwaan Kita Kita Sucikan Ketakwaan Kita Apalagi Bulan Ramadan Tanpa Terasa Semua Ibadah Yang Kita Lakukan Yaitu Solat Kita Perkuat Kemudian Kita Sedakanya Kita Perkuat Itu Mensucikan Jiwa Dari Sisi Watak Ketakwaan Watak Dia Terakses Ini Penting Sekali Mensucikan Jiwa Watak Saya Sering Sampaikan Di Seminar Umum Tentang Pembagian Watak Jadi Watak Ini Dibagi Tiga Besar Oleh Teman Teman Psikolog Intro Fat Extra Fat Ambifat Ambifat Separuh Intro Fat Disini Juga Udah Sering Dengarkan Tapi Alhamdulillah Terima kasih Masih Mau Mendengarkan Karena Dengan Diulang Ulang Tambah Faham Insyaallah Intro Fat Ciri khas Intro Fat Apa Itu Lebih Memilih Ada Di Tempat Sepi Yang Punya Pasangan Intro Fat Harus Tahu Kalau Diajak Keluar Keluar Atau Tempat Rame Itu Bukan Yang Gak Mau Tapi Dia Kayak Diesel Gitu Dia Gak Bisa Extrofit Lebih Semangat Ketemu Orang Baru Ini Orang Extrofit Makanya Dalam PJJ Atau Dalam Anak-anak Lagi Pembelajaran Jarak Jauh Anak Extrofit Yang Mulai Bosen Atau Kita Juga Orang Dewasa Yang Extrofit Ini Sudah Mulai Di rumah Gimana Kalau Bisa Pergi Keluar Bentar Sekarang Alhamdulillah Sudah Mulai Lebih Lapang Yang Penting Mengikuti Protokol Kesehatan Dan Sebagainya Nah Ini Tapi Orang Introfit Lebih Senang Pandemi Introfit Senang Alhamdulillah Tidak Disuruh Keluar Keluar Ini Orang Introfit Tapi Kemudian Ada Lagi Ambifet Ambifet Separuh Separuh Tergantung Sikon Dia Agak Mut-mutan Ambifet Ini Bangan Lagi Di dalam Di dalam Ini Ambifet Kemudian Apa Lagi Introfit Ciri khasnya Apa Lebih Produktif Di tempat Di rumah Atau Di dalam Ruang Kerja Atau Di kantor Cuman Di kantor Dia lebih Produktif Makanya Ibu-ibu Yang Introfit Senang Banget Pandemi Di rumah Ada Yang dikerjain Otak Katik Tau 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 Ini harus ngerti juga Terkadang karena saking soulmate-nya Suaminya yang introvert, istrinya yang extrovert Istrinya pengen keluar, suaminya bilang Udah di rumah aja Kadang-kadang gak ketemu nih kalau gak ngerti Nah kalau ambifat bagaimana? Sekali lagi ambifat karena separuh-separuh dia bisa keduanya Cuman memang tidak Sekuat introvert atau sekuat extrovert Kalau introvert betul-betul produktif di tempat tertutup Extrovert betul-betul produktif Di tempat terbuka, ambifat memang bisa Tempat tertutup, bisa tempat terbuka Cuman dia tidak sekuat Introvert atau extrovert Biasa aja jadinya Di tempat tertutup biasa, di tempat terbuka juga biasa Sebetulnya ya Cuman kehebatannya dua-duanya bisa Kemudian introvert, extrovert, dan ambifat Introvert terpulihkan energinya saat sendirian Jadi kalau ada punya pasangan introvert Biarin aja sendirian Biarin aja sendirian Apalagi dia laki-laki Laki-laki kalau lagi menyendiri Itu sedang memulihkan energinya Pada umumnya laki-laki Terutama yang introvert Dia gak suka ditanya-tanya Kenapa sih sayang? Kenapa sih mas? Mau dia cerita sama aku Aku kan istrimu Sesungguhnya laki-laki Kalau ditanya-tanya kayak gitu Dia pengen teriak apa? Diam! Pengen gitu Cuman takut juga sama istrinya Makanya dia Diam aja gitu Dan kita sangka dia marah sama kita Padahal enggak Makanya Saya juga rubah itu Walaupun kami saya bukan introvert loh Tapi tetap Karena dia laki-laki Kalau udah diem Saya cuma tanya capek ya Iya Enggak Dulu nanya Kenapa sih? Mau ya cerita sama aku Aku kan permata hatimu Udah udah rubah itu sekarang Sekarang saya Mau minum ya Karena tau otak laki-laki tuh Makan minum harus terpenuhi Ayah aku ambil minum ya Jadi gak nanya-nanya Apa problemnya? Gak usah Laki-laki tuh sedang mencari Jalan keluar sendiri Apalagi yang introvert Oke Kalau extrovert Terpulihkan energinya Saat beramai-ramai Nah orang extrovert Kalau lagi ada masalah Dia dapet jalan keluar Kalau rame-rame Makanya keluar dia Pergi ke tempat keramaian Cuman lagi pandemi Ini dilarang Dilarang keras Atau dulu Harus ketemu temen ini Orang extrovert ini Untuk bisa terpulihkan energinya Tapi sekarang agak susah Ini makanya orang extrovert ini Merana banget saat ini Aduh gimana caranya Ya Untung ada zoom ya Kita juga bisa ketemu temen Lewat zoom Walaupun dari rumah ya Keren juga ya Masya Allah Ambifat tergantung situasi Dan kondisi Kalau ada tujuh hari Introvert itu maunya Tujuh hari-tujuh harinya sendirian Maunya Aslinya Extrovert kalau tujuh hari Maunya tujuh hari-tujuh harinya Di luar Aslinya begitu Ambifat ini separoh-separoh Empat-tiga atau tiga-empat Empat di rumah Tiga di luar Minggu depan Tiga di rumah Empat di luar Ini Ambifat Ya Ambifat Nah sekarang karena pandemi Ya Lebih banyak di dalam rumah Sendirian Nah introvert berjaya Insya Allah Extrovert yang sudah mulai Kelabakan ini Ambifat mulai Terkadang tergantung juga Katanya Ambifat Gue juga di rumah bisa Di luar bisa Gitu Ya Saya punya adik Adik saya Adik ipar saya Ya Dia Dia kalau sakit Padahal dia lupus ya Kalau lagi muncul sakitnya Ya Allah Keluarga suka bingung Kenapa sih kamu pergi mall Ternyata karena dia extrovert Dia pergi mall malah sehat Ini harus kita fahami Ya Untung kakak iparnya Belajar dikit lah tentang watak Jadi kakak iparnya yang faham Jadi ngerti Jadi kalau suami saya bilang Kenapa sih Ya Dia keluarkan dia sakit Dan justru dia keluarnya sehat Percaya dia Bener Bener Karena extrovert nih Karena extrovert tuh kayak gitu Ya Baik Introvert lebih suka bekerja Atau belajar sendiri Extrovert lebih suka bekerja Atau belajar dalam tim Anak-anak juga begitu Yang introvert ini Waduh Pandemi ini Alhamdulillah Dia lebih sering di kamarnya lagi Oh berjaya dia Masya Allah Yang extrovert Wah udah mulai Gak ada temen Untung orang tuanya punya gadget dua Satu buat dengerin bapak ibu guru Satu chattingan sama temen Nah itu anak extrovert Gak apa-apa juga Kenapa Orang dia memang Lebih suka bekerja Dan belajar dalam tim Bahkan dia Terpulihkan energinya Banyak orang tua Diambil tuh HP yang satu lagi Dengerin bapak ibu guru Anaknya extrovert Gila gak Ya Mudah nih Malah gak bisa masuk Anak extrovert itu Bapak ibu guru ngomong Dia juga ngomong sama Anak temen-temennya Itu malah bisa masuk Unik ya Masya Allah Oke Kalau ambifat Tentu bisa sendiri Bisa juga beramai-ramai Tapi sekali lagi Memang itu kekuatannya ambifat Tetapi tidak sekuat Introvert murni Atau extrovert murni Ya Introvert Biasanya akan banyak berpikir Sebelum mulai bicara Karena introvert ini Perpaduan antara Pemikir dan pengamat Extrovert ini Biasanya akan mengatakan Apapun yang dipikirkan Baru ngomong langsung diomongin Baru mikir langsung diomongin Ya itu istilahnya Ceplos-ceplos Karena extrovert ini Perpaduan antara Hasrat mengatur dan spontan Ya Baru juga dia Dia kepikiran langsung diomongin Kalau introvert gak bisa Introvert harus Lama dulu dipikirin Baru diomongin Ya Ambifat Bisa lebih banyak berpikir Bisa lebih banyak bicara Ya Introvert cenderung lebih pendiam Karena itu tadi ya Dia berpikir dan pengamat Ya Extrovert cenderung lebih Ceplos-ceplos Karena hasratnya mau Spontan dan ngatur Extrovert ini Ya Kembali Ambifat itu juga bisa Ceplos-ceplos Tapi situasi tertentu Ya Nah ini yang Yang pembagian tiga besar Ya Pembagian tiga besar Tentang watak Ya Nanti introvert akan terbagi juga Dua jenis Extrovert terbagi dua jenis Ambifat terbagi dua jenis Jadi banyak sebetulnya Jadi variannya ya Bu Isha Kalau kita mau tahu Lebih detil Bagaimana Harusnya datang ke psikolog Ada tes psikolog Yang sangat detil Ya Wah gak sempet Bu Isha Apalagi sekarang kan Lagi pandemi Mana boleh Cepat Datang sembarangan Ke tempat terapis-terapis Betul Makanya ya Saya memberikan juga Satu solusi Sebetulnya Dan ini sudah di riset Dunia juga ya Riset dunia Bahkan ya Saya pribadi Karena sejak tahun 2000 Juga mensosialisasikan Watak ya Sampai sekarang ya Alhamdulillah ya Sudah bertahun-tahun lah ya Sudah 20 tahun Meriset bahwa Teknik ini juga Sangat Sangat akurat Walaupun memang Akurasinya tentu Tidak seakurat Foto aura Atau Ya Teman-teman Formnya teman-teman Psikolog Akurasinya 80% Tapi 80% cukup tinggi Ya